Assalamualaikum, halo semuanya kali ini aku mau melanjutin perlengkapan bayi yang aku siapin sebelum melahirkan ini semua sudah dibeli sejak umur 4 bulan ya begitu udah tau anak aku kata dokternya cowok jadi udah mulai nyicil soalnya itu langkah terbaik soalnya nanti kalau belinya nunggu 7 bulan, 8 bulan udah ngap malah pun online ya tapi kadang-kadang ada yang beli langsung oke, untuk pertama kita bahas yang aku butuhin dulu di awal kehamilan tuh aku langsung cari ini perah extension ini penting banget, karena lingkar dadaku membesar daripada beli berah baru semuanya mending aku kasih ini jadi aku beli yang 3x3 yang ini 2, mendingnya online ada kok so terus ini Bram Yusui aku sudah pakai duluan ini sudah pakai body prewash ini aku yang recommended cuma 2 merek yang harganya nggak terlalu mahal ya ini merek AJS ini ini beritabel banget halus harganya nggak terlalu mahal terus yang kedua merek sorex 8200 tipenya coba di portal online juga banyak kayaknya nah ini enak nih nggak pakai kawat terus yang aku beli di awal kehamilan juga ini caranya dalam langsung beli satu lusin caranya dalam hamil nah ini ada karetnya bisa dipanjangin dipendekin kalau hamil gitu suasana paginya udah nggak nyaman basah atau gimana langsung ganti aja karena itu nanti efek kehamilan kita terus aku siapin jari ini jari aku siapin 3 orang jawa ya soalnya pagi pakai ini terus aku bikin apron menyusui ini aku bikin sendiri tuh 5 meter sendiri karena kalau beli lumayan sedangkan kalau bikin ini cuma beli kainnya 1 meter cuma 35 ribu yang kartun Jepang udah paling adem itu terus aku siapin aven washable breast pad ini isi 6 jadi bisa dicuci gitu katanya kalau susi aslinya banyak pasti dia rembes ke payudara nah itu bikin bakteri berkembang di payudara nah ini kayaknya perlu jangan lupa tapi nanti dipewos terus siapin kayak korset-korset gitu aku cari yang kayak aku gak gak kuat ya kalau harus dibengkung gitu aduh alamak lama nih aku gak tau ini merk apa lupa nah terus aku siapin yang moimam ini hampir sama sih sama yang tadi tuh namam terus untuk aku siapin juga pembalut bersalin ini sama ini kan lo kita saat nifas tuh banyak tuh butuhnya nah sekarang ke sini deh aku siapin babygenix ini untuk mainan atau high chair cleaner anak nanti jadi sebelum apa-apa dipegang anak bisa aku semprotin ini ini kan aman untuk bayi tuh frequency free terus aku siapin ikiusan air desinfektan jadi kalau mau masuk mobil atau lagi ada habis ada tamu biar kuman-kumannya gak atau virus-virusnya gak kehidup sama anak aku pakai ini pembersih udara dalam ruangan tertubur berupa spray bermakna kan untuk bayi anda oh kayaknya perlu ini ibu-ibu ya udah terus oh iya untuk laundry-nya aku pakai sleek sama ini merek kasselens aku udah siapin banyak sebenarnya ini laundry-nya ini sama sleek sama kasselens terus untuk laundry aku beli hanger lipat ini perlu kayaknya perlu dua sebenarnya sih kalau untuk aku terus hanger bayi ini aku juga beli satu lusin sudah aku pakai nah ini yang penting nih kalau kita pergi-pergi lagi reaksi atau kemana bisa bawa ini bisa dilipatkan belinya online tuh masuk koper oke pertama jepitan jepitannya gede ya gak ada yang kecil soalnya terus untuk peralatan mandi aku siapin handuknya tiga yang katun jepang biasa ini liter pammerhaus yang totori sama handuk liter pammerhaus yang biasa ini terus washcloth isi empat dari liter pammerhaus terus ini liter pammerhaus juga yang ini tangan ini yang biasa ini yang murah ini merek-merek di pasar gitu wonder pad perlak yang biasa ini rencananya dipakai kalau pergi-pergi terus ini perlak yang karet kenapa aku ambil merek on baby karena ini sudah nyantumin top brand kids 2015 sama top brand sudah pakein aja dulu deh terus aku beli bak mandi yang murah merek mas pian kalau gak salah ini cuma 70 ribu sama gayungnya sekalian untuk peralatan mandinya ini aku pake aku beli yang travel pack aja dulu soalnya aku gak tau anakku nanti itu bakal iritasi atau cocok atau gak pake merek ini juga nanti pasti dapet dari temen-temen ya yang dateng ke sini ngarep terus pake minyak telon nah ini aku bilang minyak telon ajaib karena dulu waktu nungguin aku hamil selama 2 bulan aku pake ini iseng-iseng usap-usap di perut habis loh segini yang besar sama yang kecil akhirnya aku hamil deh aku nganggepnya dia minyak telon ajaib sambil aku lulus perut habis mandi di sugesti-suggesti gitu terus aku beli coconut oil ini aku udah pake semenjak awal hamil eh gak sih ya tengah semester 3 lah di semester 3 udah pake ini untuk pijat payudara sama pijat perut sebelumnya sebelum beli coconut oil aku udah beli ini jadi aku pijat ini tapi kayaknya lebih banyak manfaatnya coconut oil ya lebih alami soalnya terus aku siapin cotton bud 2 terus minyak telonnya aku siapin 2 baby rosy kalau yang ini kayaknya gak lengket soalnya setelah dipake dia kayak ngersep gitu terus bedak bayinya aku pake yang compact inget ya bedak bayi gak boleh dipakein yang tabur karena dia bisa mengiritasi pernafasan juga jangan dipakein di area kelamin bisa menutup jalan keluarnya nah ini aku juga di waktu murah meriah aja aku beli hair lotion bedak ini sebenernya aku pake sendiri mungkin dapet tadi ya do not for sale terus minyak kucuy candle oh iya minyak kemiri ini karena aku rambutnya tipis jadi aku takutan aku juga ikut tipis nah deh ditelatain pake itu biar tebel terus ini juga aku pake sendiri baby lotion milikin raihnya aku pake jadi aku gak pake baby lotion yang aneh-aneh sih sebenernya ini untuk toilet toiletnya terus aku beli nih kacamata untuk bayi ini dari nol plus ya recommended dokter dokter recommended ini dari real shades lucu banget ini terus aku bikinin juga ini untuk aku sendiri dan untuk anakku ini nanti kalau jemur-jemur kalau misalnya kayaknya enggak jelat pake ini pake yang kain untuk ketiga kainnya aku siapin ini medicine dropper and breaker set jadi untuk memudahin kita aja kalau mau kasih obat anak aku belinya online ini tuh ini ada milinya kayak sped gitu kan terus aku siapin nasal aspirator kalau dia pilek-pilek ini udah BBF free tapi mereknya yang biasa disini terus one swipe satu box ini yang kasa yang tanpa alkohol terus aku siapin alkohol 95% ini banyak lo fungsinya terus medela firline untuk payudara yang iritasi gitu siap-siap aja lalu termometer aku ambil ya merk microlife karena dia karena ini 10 detik ya untuk muncul suhunya dan dia bisa untuk oral rektal dan bawah ketia dia bisa diganti baterainya aku pilih ini karena selain itu juga karena dia garansi seumur hidup jadi kayaknya worth ini terus aku siapin diaper creamnya merk peer baby siapin dua terus masker bedah tali ini untuk tamu-tamu yang kayaknya gak sehat jadi aku saranin aja pakai ini sama untuk tamu-tamu atau aku sendiri kalau lagi kotor tangan atau pengen pegang bayi aku pakai asetujel yang ini ini sama dispensernya sama aku beli yang isi ulang nah ini untuk ketiga tanya terus aku siapin ini baby wipes nya merk peer baby beba sama yang sweetie satu terus untuk manicure nya sebenarnya aku awalnya beli ini tapi kok kayaknya gak awet ya terus akhirnya aku tambahin beli ini 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 yang gunting kuku sama penel keeper sama gunting kuku yang satunya gunting bayi sini sama safety pin merek ini sudah aku pakai ini bisa dipakai untuk kalau aku pakai ini itu ya cloudy cloudy gitu ini terus aku beli merek tomity payang brush income set sisirnya berharap banget anakku nanti rambutnya banyak ini bisa disisir aku iseng-iseng aja beli ini hot seven spoon sebenarnya ini gak usah dibeli dulu gak apa-apa terus yang ini aku beli Nubi oral care set kenapa aku sudah beli ini karena aku ngincar yang ini yang silikon yang stitch 1 extra soft silikon massager and gum cleaner ini jadi bisa lebih lama kan pakenya terus ke perintilan pumping aku sih lebih ke direct ya jadi aku gak beli yang pompa yang aneh-aneh jadi aku cuma beli ini aja mau imam tapi karena sudah beli ini maka harus beli perintilan lainnya yang menunjang sebentar ya kita liatin tuh seperti ini tinggal di encepin aja di payudara yang sedang tidak menyusui terus aku beli cup feeder ini tuh ya misalnya aku harus ninggalin anakku sebentar gitu nanti ada orang yang mau nyusuin pakai cup feeder dulu gak usah pakai botol nah salahannya adalah aku udah beli botol yang newborn harusnya beli yang diatasnya ini udah gak apa-apa tuh terus beli gambarnya storage bag ini beli satu dulu kalau udah beli ini beli botol maka harus beli ini botol jangan pakai yang biasa kita masak gitu ya jangan dicampur-campur terus beli drying rack nya juga jangan lupa yang baby yang baby free seperti itu kalau udah beli botol harus beli sikatnya juga aku beli baby safe aku beli yang langsung ini 4 in 1 terus beli satu sih ini gabak yang ini capeknya terus sama sekalian beli dikasih sebenarnya ini dapet hadiah dari hypnobirthing liquid cleanser udah gitu dulu review perlengkapan bayi baru lahir yang aku siapin semoga bermanfaat untuk semuanya jangan lupa di like komen share dan subscribe ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh